Sub indo by broth3rmax Setengah meja ini Mekah Setengahnya lagi ini adalah suku Hanif Ini suku Quraish, ini suku Hanif Suku Hanif ini pas sebelah Mekah Mungkin kalau saya tidak tahu Kalau di Jakarta itu Seperti Jakarta sama Depok Bersebelahan langsung Nah ini Jakarta misalnya Quraish Mekah, suku Hanif ini Depoknya Jadi dempet Dan dua ini suku besar dua-duanya Suku Hanif ini teman-teman Kepala sukunya namanya Sumama Dan orang ini Sumama ini Adalah orang yang Sukunya dia yang menyiapkan asofan makanan Buat Mekah Karena semua kafirah dari negeri Syam Lewat dulu suku mereka Baru masuk ke Mekah Jadi asofan makanan, gandum, kurma, apa segala Dari suku Hanif ini Buat Mekah, pengasoknya Lenggak cerita teman-teman Selesai perang Ahzab tadi Bubar semua ini Pasukan Ahzab Nabi SAW menghukum satu persatu orang yang memerangi Muslimin Demulai dari suku Quraitha Tadi orang Yahudi nih Dihukum sama Nabi SAW Laki-lakinya dihukum mati semuanya Perempuannya Dan semua ini menjadi hamba sahaya Selesai suku Quraitha Nabi SAW bentuk pasukan-pasukan besar Lalu menyerang suku-suku Arab Yang bergabung di Ahzab Satu persatu yang sudah pulang ke kaumnya Serang oleh Nabi SAW Serang semuanya nih Ini hukum semua ini Yang pernah datang menyerang Madinah Nah, salah satu pasukan yang Nabi pernah kirim Ada satu pasukan dipimpin oleh sahabat Nabi yang mulia Waktu itu namanya Muhammad bin Maslamah Muhammad bin Maslamah ini teman-teman Dia Membentuk pasukan tidak banyak orangnya 30 orang Untuk nyerang Apa namanya Wilayah Najid Ada satu suku Arab di sana Namanya Bani Kirtwa Yang menyerang Madinah juga Maka waktu itu Waktu pulang Dia serang ke sana 30 orang Tapi kena tiba-tiba Suku ini lari semua Diambillah ghanimah-ghanimahnya Unta-untanya segala Diambil sebagai hukuman Waktu pulang Mereka temukan ada satu orang Di tengah jalan Lagi jalan sendirian Muhammad bin Maslamah mengira Orang ini dari suku Kirtwa tadi itu Ditawan aja langsung Dibawa ke Madinah Tiba di Madinah Mereka melapor ya Rasulullah Udah selesai ini Kami sudah jalankan tugas kami Maka Ini semuanya Ini harta rampasan perang Ini tawanannya Nabi SAW keliling Lihat tawanan-tawanan Ternyata ada Thumamah Ada satu orang di situ Kata Nabi SAW kepada Muhammad bin Maslamah Apakah kalian tahu Siapa orang yang kalian tawanin Kata mereka Kami tidak kenal ya Rasulullah Ini Thumamah bin Gusal Al-Hanafi Ini kepala sukunya Hanafi Ini tetangganya Mekah ini Kalau kalian bisa berbuat baik Padahal yang masuk Islam Kalian akan menang Berbuat baik pada tawanan Dan memang Sundah Nabi teman-teman Kita kalau nawan musuh Kita disuruh kasih makanan Kasih minuman Obati lukanya Gak boleh kita gebuk-gebukin Gak boleh pukul-pukul tawanan Biar dia masuk Islam Emang sudah begitu dalam Islam Tidak boleh kita mukul tawanan Sampai dijanjikan Pahala yang besar Bagi orang yang memberikan makan Orang-orang tawanan Para tawanan-tawanan Madinah dulu Tawanan-tawanan Nabi itu Mengatakan Demi Allah Kalau kami lagi ditawan Walaupun kami diikat Para sahabat Muhammad Memasukkan roti ke mulut kami Dan kalau roti itu jatuh Mereka segera menangkapnya Sebelum tersentuh dengan tanah Dan memasukkan kembali ke mulut kami Jadi saking baiknya sahabat Dan banyak orang masuk Islam Gara-gara itu Kebaikan dengan tawanan Tidaklah Nabi pernah suruh pukul Cambuk Gak pernah Setelah Nabi suruh berbuat baik Dan banyak masuk Islam Gara-gara Ini cerita kata Nabi SAW Lahirnya dengan baik tawanan Terutama si Tumama ini Karena ini kepala suku ini Baikin hubungan dengannya Tumama diikat di tiang Pas diikat pintu masjid Jadi Tumama ini lihat Kalau Nabi SAW datang Imam sholat Dia dengar ayat dalam bahasa Arab Setelah tiga hari Nabi datang mengatakan Hai Tumama Bagaimana pendapatmu Mau masuk Islam Atau kamu tetap mau dengan keyakinanmu Atau ada pendapatmu yang lain Kata Tumama Wahi Muhammad Bila engkau membunuh Aku kau bunuh Maka engkau membunuh seseorang Yang memiliki banyak darah Yang siap berkorban untuknya Maksudnya sukuku ini akan serang Madinah Perang-perangan ini pasti Kalau kau bunuh aku Bila engkau memaafkan Engkau memaafkan seseorang yang sangat tahu bagaimana berterima kasih Aku tahu bagaimana membalasmu Kepala suku dia Dia tahu kalau kita raja lah ya Saya tahu bagaimana balas kamu Bila engkau menginginkan harta Semut saja Apa saja yang kau mau Pasti aku akan dapatkan Nabi SAW tinggalkan Enggak aja yang ngomong Solat Terus Sampai tiga hari Hari pertama Nabi tanya begitu Dia jawab sama Hari kedua Nabi tanya tetap sama Hari ketiga juga tetap sama Tapi selama tiga hari ini Tumama lihat Sahabat-sahabat berikan dia makanan Sahabat-sahabat berbuat baik dengan dia Lalu setelah hari ketiga Tumama ulangi sama Hai Muhammad Kalau kau bunuh Kau bunuh orang yang banyak darah Siap berkorban untuknya Kalau kau memaafkan Kau memaafkan orang yang kau berterima kasih Kalau kau bingkingin harta Sebutkan saja Saya akan kasih Tumama kaget Kata Nabi SAW di hari ketiganya Saya maafkan kamu Pulanglah Tidak ada tebusan Tidak ada dendam Silahkan pulang Tumama kaget Dia tahu Dia kepala suku Kalau mereka menawan seseorang Kalau Minimal pasti dipukul Minimal Makan juga dikasih Pas-pasan Kalaupun dikasih Dan kalau mau dilepas Harus ada tebusan yang mahal Apalagi kepada suku Nabi SAW tidak kukul dia Dikasih makan dan minum sepuasnya Dan juga pada saat dia mau disuruh pergi Dimaafin Maka Tumama keluar dari Madinah Teman-teman sekalian Dia mandi Dia ganti bajunya Dia masuk ke Madinah Lalu dia syahadat Masuk Islam Di tangan Nabi SAW Kata Nabi SAW Kata para sahabat Kenapa kau masuk Islam Ditanya Kenapa syahadat Kenapa tidak syahadat dari awal Dia bilang Demi Allah Wahai Rasulullah Dulu Engkau orang yang paling aku benci Agamamu agama yang paling aku benci Dan Negerimu negeri yang paling aku benci Madinah Aku paling tidak suka dulu Sekarang Semuanya terbalik Negerimu ini Engkau Rasulullah orang yang paling aku cintai Juga Agamamu yang paling aku suka Dan negerimu yang paling aku rindukan Madinah Sekarang ya Rasulullah Aku akan balik ke kaumku Tadinya aku ini waktu keluar Ditawan oleh Muhammad bin Mas Selamat Mau ke Mecca Mau umrah Kau dari sekuku Tapi aku ditawan sama orangmu Muhammad bin Mas Selamat Sekarang sarankan ya Rasulullah Aku pulang ke kaumku Atau aku umrah saja Kata Nabi SAW Umrah Tapi umrah dengan cara Islam Diajarkan umrah cara Islam itu begini Jangan lagi minta-minta sama berhala Jangan lagi sembeli buat berhala Tawaf Seperti ini caranya tujuh kali Bacanya ini Sa'i Nanti tahalul Dan seterusnya Maka Muslimah mengatakan baik Lagi Rasulullah Pergilah Semamah Ke Mecca Setelah belajar beberapa hukum Islam Begitu maksud di Mecca Orang-orang Mecca menyambut Semamah Orang Mecca tahu ini kepala suku Hanif Disambutlah Tawaf bersama-sama dengan dia Dia lagi tawaf-tawaf Talbiyahnya orang Islam Itu bedanya dengan orang Quraish Dulu ada Quraish menambah kalimat Jadi begini Aku menjawab panggilanmu dengan santun Ya Allah Saya jawab panggilanmu dengan santun Tanpa ada sekutu bagimu Sesungguhnya Puji-pujian Kerajaan Milikmu ya Allah Tidak ada sekutu bagimu Sampai sini Talbiyah yang benar nih Talbiyah Islam Nabi Ibrahim ajarin Nabi Muhammad SAW Ada juga ia ajarin Orang-orang Quraish Menambah kalimat syirik Kalimatnya adalah Tambahannya itu Tidak ada sekutu bagimu Kecuali sekutu yang kau kuasai Artinya ada patung-patung ini Sebagai sekutumu Tumamah waktu tawaf Dia gak baca potongan kalimat itu Dan orang-orang Quraish Tahu ini talbiyahnya orang Islam Ini talbiyahnya orang musyrik Mereka tanya Hai Tumamah Kenapa kau gak baca tambahannya Kata Tumamah Asyadu an la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Kaget mereka semua Kau sudah murtad Dia bilang tidak Saya tidak murtad Saya sudah masuk Islam Maka tiba-tiba mereka marah Mereka menawan Tumamah Dikurung Tumamah ini Di penjara Waktu di penjara teman-teman sekalian Dikurung Tumamah kirim berita ke kaumnya Sukunya di sebelah Sukunya juga dengar Kalau kepala suku ditahan Kata Tumamah Boykot semua makanan Dan minuman Yang diasup ke Mekah Jangan ada yang boleh masuk Kaumnya lakukan Dalam tiga hari saja Mekah jadi kosong makanan Kan mereka makan terus kan Ternyata dari suku Hanif semua nih Diboykot gak boleh Maka Abu Sufyan datang Mengatakan Hai Tumamah maafkan kami Kami tidak akan lakukan lagi Kami akan bebasin kamu Gini-gini Kata Tumamah tidak bisa Kalau kalian mau saya maafkan Kalian minta maaf sama Rasulullah S.A.W Suruh minta maaf sama Nabi Di Madinah Tadinya ini orang-orang Quraish kan Habis serang Madinah Suku Ahzab Perang Ahzab ya Perang Ahzab ini kan Memalukan kaum muslimin Kena diserang Madinah Tapi mereka Tidak berhasil Sekarang Tumamah Masuk Islam dengan hikmah Allah Dengan tawbah dari kekafiran kepada Islam Dia langsung membalik keadaan Dia bilang Saya tidak akan memberikan asokan Makanan kepada kalian Kecuali Rasulullah maafin Ke Madinah minta maaf sana Jauh Madinah nih 400 kilo Tiga hari tiga malam Kalau gak gak bisa makan Akhirnya Teman-teman sekarang Quraish musyawarah Yang diutus Abu Sufyan Kepala sukunya mereka Berangkat ke Madinah Ketemu dengan Nabi SAW Hai Muhammad Maafkan kami Ini siraturrahim Kami diboykot gak bisa makan Apalah Mohon maaf Kata Nabi SAW Baiklah Diutus surat Hai Thumama maafkan Thumama pun akhirnya Memberikan mereka makan Gara-gara maafnya Nabi SAW Tersebar satu jazira Arab Kalau muslimin mengalahkan Quraish Makanannya Quraish sekarang Dari orang Islam Kalau Nabi SAW bilang Tahan-tahan Gak bisa makan nih Mati kelaparan semua Tapi perannya siapa? Sumama Orang yang tadinya jahat sama Islam Sekarang taubat Lihat bagaimana perilaku mereka Turunnya jahat Bertawbat Jadi orang baik Bahkan membela kebenaran Masih ingat tadi Kalau teman-teman yang hadir Kisah Umar bin Khattab Bunci Islam luar biasa Masuk Islam Jadi pejuang yang luar biasa Membela kebenaran Membela kebenaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!